Ketua Juri Festival Cannes Sebagai pemenang Palm Gear Film ini lebih dahulu mengejutkan para kritikus Kenapa film ini bisa terpilih di kompetisi Karena punya banyak sekali adegan kekerasan Oleh karena itu, ketika Ducorno berpidato pada penerimaan penghargaan Ia menginginkan lebih banyak keragaman dan inklusivitas Dalam mengapresiasi sebuah karya film Selanjutnya, untuk piala Grand Prix Yang dianugerahkan pada dua film sekaligus Yaitu A Hero karya Asghar Farhadi Dan Compartment No. 6 karya Juho Kosmane A Hero bercerita tentang rahim yang dipenjara Karena tidak mampu membayar hutangnya Compartment No. 6 adalah film adaptasi dari novel Yang ditulis oleh Rosa Lixom Penulis dari Finlandia Lanjut, ada Caleb Landry Jones Yang membawa pulang penghargaan aktor terbaik Untuk perannya dalam film Nitram Disutradarai oleh Jacin Kurzol Bercerita tentang pembantaian Port Arthur Yang terjadi pada tahun 1996 di Australia Untuk kategori aktris terbaik Penghargaan ini jatuh kepada Renata Rensve Untuk perannya dalam film The Worst Person in the World Karya Joachim Trier Film ini menyoroti krisis eksistensial Yang dialami Julie saat dia berusia 30 tahun Ada piala Jury Price Yang diberikan kepada dua film Yaitu Ayat Seni karya Nada Flapid Bercerita tentang seorang pembuat film asal Israel Dia harus terjun ke tengah dua konflik Tentang kebebasan berkarya modern di Israel Konflik antara kehilangan kebebasan dalam berkarya Dan di sisi lain kesedihan dari kematian seorang ibu Dan film Memoria karya Api Catpong Wira Setakul Yang menceritakan tentang pertemanan petani anggrek asal Skotlandia Dengan seorang musisi muda dan seorang arkeolog Perancis Yang bertugas memantau proyek konstruksi pembuatan terowongan melalui pegunungan Andir Film ini dimintangin oleh Tilda Swinton dan Jane Balibar Penghargaan sutradara terbaik dianugerahkan untuk film musikal aneh tentang Ben Spark Yang dibintangi oleh Adam Driver dan Marion Cotillard Hadiah itu diterima oleh Ron Mael dan Russell Mael Yang merupakan anggota Ben Spark Kategori skenario terbaik Diberikan kepada Ryusuke Hamaguchi dan Takamasa Oe Pada filmnya yang berjudul Drive My Car Film ini merupakan adaptasi dari sebuah cerita pendek Yang ditulis oleh Haruki Murakami Nah menurut kalian film mana nih yang menarik perhatian kalian Sampai kalian pengen nonton filmnya Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar ya Oh iya kalo kalian suka berit tentang film dan game Langsung aja kunjungi website kita di kincir.com Karena disitu banyak pembahasan tentang film dan game Kalian bisa langsung cek websitenya aja ya Cukup sekian nonton film kali ini Bersama gue Petri Bye bye Sub indo by broth3rmax